Assalamualaikum, kembali lagi di channel Magelang Flasher kita akan melanjutkan video sebelumnya jadi pada video sebelumnya kita sudah praktek flashing pada Redmi 7A menggunakan MRTK versi 5 namun hasilnya handphone ini jadi matot tidak bisa kita nyalakan padahal pada saat proses flashingnya menggunakan MRT versi 5.35 tidak ada kendala apapun handphone bisa kita flash tanpa kendala menggunakan firmware MIUI versi 12 kemudian handphone kita nyalakan ternyata tidak mau jika kita hubungkan handphone ini ke komputer kemudian kita buka device manager maka handphone langsung terbaca sebagai IDL mode 9008 artinya walaupun handphone ini matot tidak bisa kita nyalakan tetapi handphone masih bisa terbaca sebagai IDL mode 9008 pada komputer berarti masih ada harapan untuk memperbaiki handphone ini dengan jalan atau dengan cara software oke kita akan coba untuk flashing ulang firmware-nya pada Redmi 7A ini tetap masih menggunakan MRTK dongle namun kita gunakan main setup yang berbeda sebelumnya kita gunakan main setup MRT versi 5 dan hasilnya adalah handphone menjadi matot atau terjebak dalam posisi IDL mode 9008 sekarang kita akan menggunakan MRT versi 3.95 MRT versi 3.95 ini tetap kita jalankan menggunakan dongle fisik MRT-nya yang sudah kita colokkan ke komputer bisa dilihat di gambar sebelah kanan bawah kemudian untuk menjalankan MRTK ini kita membutuhkan aktifasi berbayar dari pihak ketiga karena secara resmi MRT versi 3.95 ini memang sudah dimatikan untuk penggunaannya jadi agar kita bisa menggunakan kembali MRT versi 3.95 kita harus mengaktifkan ulang berbayar dan harganya juga sangat murah silahkan teman-teman bisa aktifasi nomor handphonenya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk jasa aktifasi MRT 3.95 MRTK versi 3.95 sudah berhasil kita jalankan langsung saja kita masuk ke menu Xiaomi dan pada bagian modelnya kita ganti menjadi Redmi 7A selanjutnya kita akan melakukan test point pada Redmi 7A ini dan sebelumnya kita pilih dulu menu device manager pada MRTK-nya device manager untuk mengetahui jika handphone ini sudah terbaca sebagai IDL mode kemudian jangan lupa kita lepaskan sejenak soket baterai pada handphonenya lalu kita pasang lagi soket baterainya dan hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone langsung terbaca sebagai IDL mode pada COM30 kebetulan terbaca sebagai COM30 pada bagian port di MRT-nya kita sesuaikan dengan COM yang muncul pada device manager kemudian pilih menu red flash dan selanjutnya kita inputkan firmware yang sudah kita ekstrak pada MRT-nya firmware-nya sudah kita ekstrak lalu kita inputkan saja selanjutnya kita pilih menu flash di pojok kanan bawah MRT-nya kemudian kita arahkan ke folder firmware-nya kita pilih yang folder e-max kemudian klik OK sampai terinput pada kolom firmware di MRT-nya dan klik menu start lalu kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai untuk MRT versi 3.95 aktifasi pihak ketiga berbayar ini memiliki kelebihan MRT- versi aktifasi pihak ketiga ini bisa kita jalankan tanpa menggunakan koneksi internet jadi walaupun komputer kita tidak terhubung ke internet kita tetap bisa menggunakan MRT- versi 3.95 ini mengenai aktifasi MRT versi 3.95 baik itu harga ataupun masa aktifnya silakan Anda langsung WhatsApp saja ke nomor aktifatornya yang sudah kami letakkan di bawah video ini pada kolom deskripsi yang jelas MRT versi 3.95 ini bisa bekerja lebih cepat daripada MRT versi 5 karena MRT versi 3.95 ini bekerja secara offline oke ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai ada keterangan rebooting kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone-nya restart dan perhatikan handphone ini sudah muncul gambarnya lagi ada logo Redmi di layar handphone ini yang artinya handphone ini sudah sembuh dari kasus mati total atau terjebak di IDL mode 9008 sebetulnya tidak mati total ya karena handphone ini masih bisa terdeteksi sebagai IDL mode 9008 pada komputer kemudian langsung saja kita nyalakan tekan tombol power sampai muncul logo Redmi lalu kita tunggu sampai proses loading-nya selesai dan untuk menjaga kondisi baterai-nya kita bisa tetap menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data atau kita hubungkan ke charger agar handphone berada di posisi charging mode dan posisi atau kondisi baterai-nya terjaga pada saat handphone ini melakukan proses loading yang sangat lama bagi yang sudah menyimak video sebelumnya tentang Redmi 7A yang matut ini pasti sudah paham kenapa kita melakukan full flashing pada Redmi 7A ini jadi historinya handphone ini kasusnya adalah boot loop kemudian kita coba untuk flashing menggunakan MRT versi 5 namun malah terjadi matot sekarang kita coba untuk flashing ulang menggunakan MRT versi 3.95 sementara ini handphone sudah muncul logo MIUI di layarnya dan handphone bisa masuk atau selesai loading-nya sampai ke tampilan welcome screen dari MIUI 12.5 karena untuk firmware yang kita gunakan tadi adalah MIUI 12 selanjutnya untuk kasus boot loop-nya sudah sembuh kemudian kita akan setup handphone ini sampai ke tampilan menu biasanya pada handphone Xiaomi yang kita lakukan hard reset atau kita lakukan flashing akan terkunci akun dan di sini ada dua akun yang pertama ada akun Google yang ternyata mengunci handphone ini di pojok kiri atas dari handphonenya itu ada logo gembok yang menandakan jika handphone ini terkunci akun Google biasanya juga ada akun MI atau akun Mi Cloud namun handphone ini tidak terkunci akun Mi Cloud karena apabila handphone ini terkunci akun Mi Cloud maka pada saat di halaman selama datang otomatis handphone ini sudah terkunci akun Mi Cloud-nya ternyata untuk akun Mi-nya clean ya akun Mi tidak mengunci yang mengunci adalah akun Google jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu dengan keterangan not sign in seperti ini notifikasi ini menandakan jika handphone terkunci akun Google maka akan kita coba untuk bypass akun Google-nya menggunakan MRTK dongle saja biar cepat kita bisa matikan dulu handphonenya kemudian kita lepaskan soket baterainya dan kita pasang lagi untuk melakukan test point dan masuk ke ideal mode 9008 lagi setelah soket baterai kita lepas dan pasang kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali handphone otomatis masuk ke ideal mode lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone langsung terbaca sebagai kom 30 atau kom sekian ya pada ideal mode untuk modelnya masih sama Redmi 7A portnya masih sama kom 30 dan untuk operation optionnya kita pilih iras FRP untuk bypass akun Google kemudian kita pilih menu start dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai untuk akun Mi silahkan teman-teman gunakan menu iras akun namun karena pada handphone ini yang terkunci adalah akun Google maka kita gunakan menu iras FRP dan ini dia ada keterangan rebooting mobile kemudian all is done handphone akan otomatis restart masuk ke charging mode kita akan lihat hasilnya jadi kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone ini oke lepaskan dulu kabel datanya kemudian langsung bisa kita nyalakan tekan saja tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kali ini loadingnya tidak begitu lama tidak seperti saat kita selesai proses flashing tadi yang memakan waktu loading sangat lama sekarang loadingnya cukup cepat saja dan handphone langsung bisa kita setup oke salah pencet ini ya malah masuk ke kamera oke kita lanjutkan setupnya kita pilih bahasa langsung saja kita pilih bahasa Indonesia biasanya ada di bagian I atau di bagian atas sendiri ini dia Indonesia sudah ketemu next lagi pilih lokasi Indonesia kemudian next lagi kemudian kita setup berikan centang next lagi lewati untuk kartu SIM kemudian untuk wifi nya bisa kita lewati saja karena jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada logo gembok lagi yang artinya handphone ini sudah terbypass akun google nya dan bisa kita setup sampai ke tampilan menu tanpa harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet oke kita lanjutkan setupnya untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja loading memuat aplikasi memang sangat lama kita percepat saja durasinya dan perhatikan handphone ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu ini adalah Redmi 7A menggunakan MIUI terbaru 12.5.2 dari kasus awal bootloop kemudian terjadi matot atau terjebak di ideal mode 9008 sekarang sudah berhasil kita flashing ternyata tersangkut atau terkunci akun google akun google sudah berhasil kita bypass dan handphone sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu jika terjadi kondisi hang seperti ini itu wajar karena handphone baru selesai kita lakukan flashing masih butuh sedikit waktu untuk penyesuaian jika sudah selesai hangnya sudah sembuh hangnya maka handphone bisa kita operasikan dengan normal kembali untuk IMEI nya tetap aman kita bisa cek saja di menu telepon dial ke bintang pagar 06 pagar IMEI tetap utuh oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi anota